PEMIRSA 11 ORANG GADIS Soherman, 24 tahun, warga Cihamplas Kabupaten Bandung Barat yang berprofesi sebagai sopir angkot, ditangkap Satuan Reskrim Pores Cimahi setelah melakukan penipuan pencari kerja dan memperkosanya. Modus yang dilakukan pelaku yakni menawarkan lewangan pekerjaan di salah satu pabrik dengan iming-iming bisa langsung diterima. Pelaku memanfaatkan media sosial Facebook untuk menjaring korbannya. Saat melancarkan aksinya, pelaku memajang foto perempuan dan mengaku sebagai HRD, serta berjanji memasukkan korban kerja dengan syarat menyetor sejumlah uang. Menurut korban penipuan, pelaku minta korban setor uang kalau mau kerja di pabrik. Penawaran tersebut dilakukan melalui media sosial. Setelah korban menyetorkan uang, pelaku kemudian meminta para korban mengirimkan foto bugil. Alasannya foto itu merupakan salah satu rangkaian tes fisik. Bahkan aksi pelaku berlanjut hingga meminta korban bertemu, lalu melakukan perkosaan. Pelaku melakukan perkosaan di kosan milik temannya dan juga di perkebunan. Jika korban tidak mau melayani, mengancam korban akan menyebarkan foto bugilnya. Akhirnya korban bertemu pelaku dan terjadilah aksi perkosaan tersebut. Terus apa tanggapan kamu dengan ketangkapnya pelaku ini? Semoga tidak ada korban lain. Secara dari saya jangan mudah percaya, seorang yang belum dikenal, jangan mudah percaya sama kerja-kerja online-nya gitu. Cukup saya sama teman saya aja ini untuk semuanya, semoga tidak ada korban lainnya. Menurut Kapolres Cimahi, terbongkarnya kasus tersebut setelah polisi menerima laporan. Modus pelaku memanfaatkan media sosial dan mengaku sebagai HRD di salah satu perusahaan. Pelaku atas nama Suherman, umur 24 tahun, mengakui perbuatannya berupa penipuan, penggelapan, serta pemerkosaan terhadap korban sebanyak 11 orang. Modus operandi tersangka membuat iklan di dalam Facebook lawangan pekerjaan dan tersangka mengakui sebagai HRD salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Dan di sana akhirnya mereka bertukar nomor telepon WA, diikuti oleh beberapa orang Facebook tersebut, di Saudi juga, yang tertarik akhirnya mengikuti dan meminta nomor WA tersangka. Akhirnya mereka berkomunikasi dan pada saat komunikasi tersebut tersangka mengakui sebagai HRD dan dapat memasukkan para korban untuk kerja di perusahaan tersebut. Guna pengusutan lebih lanjut, pelaku meringkuk di Selma Pores, Cimahi, pelaku disangkakan pasal 372 KUH Pidana tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dengan ancaman penjara 4 tahun. Serta Undang-Undang Pornografi No. 44 tahun 2008, pasal 36 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. KUH Pidana tentang penjara 4 tahun. Dan tengah sumput belum enterrenan penjara 1 tahun. KUH Pidana tentang penjara 3 tahun, KUH Pidana tentang penjara asing bersim entertaining jamungan yang sedang.